Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 3. Sebagai seorang patriot, Pak Kiong Leong mampu memisahkan kebencian terhadap Ni Keng Giau dengan keselamatan negara. Agar tentara kerajaan tidak sampai kocar-kacir, dibutuhkan pimpinan yang kuat. Dan orang macam itu, suka atau tidak suka, saat itu hanyalah Ni Keng Giau. Ni Keng Giau mati, pasukan pun bubar. Karena itulah ia mengacuhkan usul Kim Seng Pa. Tapi Kim Seng Pa dengan gigih terus berusaha membuat Pak Kiong Leong menuruti kemauannya, Pak Kiong Leong, setelah aku menguasai pasukan, kau pikir kedudukan itu akan kumanfaatkan untuk diriku sendiri? Tidak. Aku memikirkan juga Pangeran Inti. Akan kugunakan pasukan itu mendukung cita-cita Pangeran Inti untuk merebut tahta yang memang menjadi haknya. Bahkan aku juga akan memberimu kedudukan, karena aku pun kagum terhadap perjuanganmu yang gagah berani. Bicara sampai di sini, Kim Seng Pa tiba-tiba ketakutan sendiri lalu menghentikan ucapannya. Bagaimana kalau Pak Kiong Leong tiba-tiba usil mulut dan menyebar luaskan janjinya yang bernada memberontak itu, lalu terdengar oleh Kaisar Yong Cheng? Biarpun Kim Seng Pa tidak berniat benar-benar menepati janjinya kepada Pak Kiong Leong itu, namun kalau sampai terlanjur didengar Kaisar, benar-benar susah untuk menjelaskan kepada Kaisar yang gampang bercuriga itu. Tertawalah Pak Kiong Leong melihat sikap ketakutan Kim Seng Pa itu. Jangan takut, Congkoan. Karena kau sudah menanam kebaikan atas diri Pangeran Inti, aku berjanji akan merahasiakan kata-katamu tadi. Terima kasih, kata Kim Seng Pa lega. Tapi bagaimana dengan usul kuta? Jangan takut, Congkoan. Karena kau sudah menanam kebaikan atas diri Pangeran Inti, aku berjanji akan merahasiakan kata-katamu tadi. Di? Bandel juga orang ini dengan ambisinya yang selangit, pikir Pak Kiong Leong. Sampai dicobanya mengiming-imingi aku dengan kedudukan segala. Hem. Bagaimana, Pak Kiong Leong desak Kim Seng Pa? Kalau ni kenggiau mati, kita bisa membagi keuntungan. Terima kasih, Congkoan. Tapi belum bisa ku terima sekarang, Pak Kiong Leong menghindar halus. Nah, selamat malam dan sekali lagi terima kasih. Lalu berkelebatlah tubuh Pak Kiong Leong meninggalkan tempat itu, meninggalkan Kim Seng Pa yang termangu-mangu kecewa. Sudah terlanjur ia buka kartu, ternyata apa yang diharapkan dari Pak Kiong Leong tak diperolehnya. Bangsat tengik kau, Pak Kiong Leong. Sulit juga mengatur dirimu, akhirnya Kim Seng Pa menggeram sengit. Lalu dia pun meluncur pergi, menghilang di kegelapan malam. Ketika matahari terbit, Pangeran Inte memerintahkan pasukannya untuk berjalan lagi. Si pembunuh yang gagah itu pun dibawa dengan tangan diikat, biarpun berkuda. Pangeran Inte tidak menyinggung-nyinggung dalam pembicaraan dengan siapapun. Karena itu, baik prajlirip prajurit yang setia kepada Pangeran Inte maupun yang menjadi kaki tangan Nikeng Giau, tak berani membicarakannya pula. Khawatir kalau Pangeran Inte marah lagi seperti semalam. Perwira-perwira kaki tangan Nikeng Giau percaya bahwa si tawanan tentu sudah mengaku kepada Pangeran Inte kalau dia disuruh Nikeng Giau. Namun mereka pun yakin Pangeran Inte takkan berani menghukum berat karena, segan kepada Nikeng Giau yang sedang memegang kekuasaan besar. Karena itulah para kaki tangan Nikeng Giau jadi bersikap congkak, seolah-olah mau berkata, Aku dilindungi Nigoan SWE, siapapun tak berani menghukumku. Biarpun mendongkol karena merasa ditantang, Pangeran Inte berusaha tidak menggubris mereka. Bahkan ketika para kaki tangan Nikeng Giau secara menyolok melayani makan minum si pembunuh yang gagal itu, seolah menunjukkan kesetia kawanan. Karuan yang gemas dan hampir-hampir tak kuasa menahan diri adalah perwira-perwira yang setia kepada Pangeran Inte. Namun karena Pangeran Inte tidak memerintahkan apa-apa, mereka pun tidak berani bertindak gegabah. Pangeran Inte benar-benar bersedia berkorban untuk menjaga keutuhan pasukannya. Tepat ketika matahari mulai terbenam, pasukan itu menjumpai sebuah desa orang hui yang sudah kosong ditinggalkan penduduknya. Pangeran Inte bermaksud mengistirahatkan pasukannya semalam di situ, karena desa itu dikelilingi parit air yang lebar, sehingga mudah dipertahankan seandainya datang serangan. Namun sebelum membawa masuk pasukannya, ia perintahkan beberapa prajurit untuk memeriksa apakah desa itu aman atau tidak. Setelah para prajurit yang diperintahkan itu keluar kembali dan melaporkan keadaannya yang aman, barulah Pangeran Inte membawa pasukan menduduki tempat itu. Penduduk desa itu agaknya sudah pergi mengungsi, menjauhi tempat-tempat yang diperkirakan akan menjadi ajang pertempuran. Parut besar di sekeliling kampung itu sebenarnya dibuat tanpa untuk maksud perang, hanya untuk mencegah agar hewan-hewan peliharaan dalam kampung tidak berkeliaran keluar dan hilang. Namun dengan adanya parit itu, Pangeran Inte jadi merasa lebih gampang mengatur penjagaan untuk malam itu. Sementara itu, di kalangan prajurit mulai terdengar gerutuan, karena selama beberapa hari itu belum pernah satu kalipun pasukan itu dikontak oleh pasukan Wan Yen Xiang yang bertugas sebagai pendukung perbekalan. Seharusnya antara kedua pasukan harus ada kontak teratur, agar bila keadaan darurat bisa saling membantu, saling mengetahui posisi masing-masing. Namun buat Pangeran Inte sendiri, hal itu tidak mengherankan. Ia tahu Wan Yen Xiang adalah komplotani kenggiau, tentu akan lebih senang kalau Pangeran Inte mati. Tidak heran kalau Wan Yen Xiang membiarkan saja pasukan Pangeran Inte maju sendirian. Hanya saja, Pangeran Inte cuma menyimpan dugaan itu dalam hatinya, tidak dikatakan kepada siapapun, khawatir kalau membuat merosot semangat pasukannya. Ketika malam belum lama berkuasa menggantikan senja, yang muncul di tempat itu malah seorang matumata pasukan Pangeran Inte. Dengan menunggangi kuda dan berpakaian seperti orang hui, orang itu menerapkan kuda mendekati desa, sambil melambai-lambaikan tangan, sebagai isyarat bahwa dia bukan musuh. Yang memimpin penjagaan di situ kebetulan adalah Lopeng, Cham Chiang yang menjadi kaki tangani kenggiau. Cepat ia menyongsong dengan menyeberangi jembatan sambil melambai-lambaikan tangan pula. Mengisyarat kati agar penunggang kuda itu berhenti. Setelah dekat, penunggang kuda itu lalu melompat turun dari kudanya dan menghormat Lopeng. Katanya, aku Gou Pek Liyong, bawahan Cham Chiang San Hang Beng, Sian Hang Chiang Kun. Membawa laporan penting. Dalam pasukan itu, memang San Hang Beng telah diangkat sebagai Sian Hang Chiang Kun, Panglima Perintis, oleh Pangeran Inte. Tugas-tugas seorang Sian Hang Chiang Kun antara lain ialah menyebarkan matumatu untuk menangkap sebanyak-banyaknya keterangan tentang gerak-gerik musuh, lalu melaporkannya. Jadi, kawanak buah San Can Chiang. Benar. Membawa laporan tentang gerakan musuh. Benar. Mohon agar segera diizinkan lewat untuk melaporkan kepada San Cham Chiang. Beritanya penting sekali. Sebuah pikiran akal tiba-tiba saja merasuk di otak Lopeng. Sambil tersenyum ramah, dia berkata, Saudara Gou tentunya lelah sekali. Karena itu, biar aku saja yang menyampaikannya kepada San Cham Chiang, dan kau boleh langsung beristirahat. Sama saja kan? Nah, apa beritanya? Karena yang dihadapi adalah Lopeng yang juga berpangkat Cham Chiang, sama dengan atasannya, Gopek Kliung tidak curiga sedikitpun. Ia pun langsung laporan. Sebuah pasukan besar campuran orang kozak dan orang pribumi pembangkang, sedang bergerak ke arah ini. Jumlah mereka jauh lebih besar dari kita, bersenjata lengkap, bahkan membawa belasan pucuk meriam. Menurut perhitunganku, tengah malam nanti, mereka akan tiba di sini. Bagus. Kau sudah bekerja dengan baik. Sekarang biarkan seorang anak buahmu mengantarmu untuk beristirahat sebentar. Dan aku yang akan melaporkannya kepada San Cham Chiang. Tapi ku harap jangan menceritakan laporanmu kepada siapapun, nanti seluruh. Pasukan akan menjadi panik. Biar nanti seluruh pasukan mendengar langsung perintah pangeran Inti, sehingga perintahnya tidak simpang siur. Mengerti? Mengerti, Cham Chiang. Nah, istirahatlah. Jasamu pasti kulaporkan untuk dicatat. Kemudian Lopeng berjalan masuk kembali ke dalam kampung itu. Namun berbeda dengan apa yang dikatakannya kepada Gou Pek Liyong, ia tidak langsung meneruskan laporan itu kepada San Hang Beng atau pangeran Inti, malahan lebih dulu ia menemui perwira-perwira yang sekomplotan dengannya, yang sama-sama menjadi kaki tangani kenggiau. Lalu diceritakannya tentang laporan Metsu-Metsu tadi. Koma jadi tengah malam nanti, tempat ini akan jadi neraka. Orang Kozak dan pemberontak-pemberontak Jinghai akan menyerbu kemari dengan kekuatan jauh lebih besar dari pasukan kita. Dengan demikian kita harapkan saja Pak. Ngeran Inti akan mampus. Tapi apakah kita juga harus ikut mati di sini? Ya jelas tidak, iru sebabnya kalian ku beritahu soal ini agar bisa segera menyelamatkan diri. Nah, jangan banyak tanya, nanti kita kehabisan waktu. Hubungi diam-diam semua teman-teman kita, lalu berkumpulah di tempat penambatan kuda-kuda yang dekat dengan jembatan sebelah timur. Ingat, diam-diam, artinya jangan sampai seorang pun yang tidak termasuk kelompok kita ikut mendengarnya. Setelah berkumpul, kita akan kabur dari sini dengan alasan meronda keluar desa. Cepat. Tetapi, seorang perwira nampak ragu-ragu. Apalagi tanya lopeng tidak sabar. Kita akan selamat, dan pangeran Inti akan mati sebab tidak tahu adanya musuh yang sedang mendekat. Tapi apakah ribuan prajurit teman-teman kita juga harus ikut mati, biarpun mereka yang tidak sepaham dengan kita? Lopeng menjawab tanpa perasaan. Tidak ada jalan lain. Jangan terlalu berbelas kasihan dalam urusan macam ini, kita sedang dikancah perang di mana orang mati dengan gampang seperti lalat. Kalau prajurit-prajurit itu hendak kita ajak lari sekalian supaya selamat, maka akhirnya pangeran Inti juga akan ikut menyelamatkan diri pula. Padahal, kapan lagi ada kesempatan sebagus ini? Pangeran Inti akan mati tanpa meninggalkan kesan dibunuh, melainkan terbunuh oleh musuh. Perwira-perwira lain pun ikut membujuk teman mereka yang ragu-ragu itu. Hilangkan keraguanmu, hilangkan beban perasaanmu. Kalau tidak gugur di sini, barangkali mereka juga akan gugur di tempat lain jadinya sama saja. Benar. Ayo cepat kita ambil kuda. Tapi perwira yang ragu-ragu tadi tiba-tiba mengangkat wajahnya, dan berkata dengan tegas. Kalian semua pergilah sendiri. Ucapan itu kontan menimbulkan kecurigaan di hati perwira-perwira lain yang Sekomplotan, pikiran mereka dibayangi dugaan bahwa rekan mereka itu akan memisahkan diri dari komplotan dan mengkhianati mereka. Kau tidak ikut pergi? Bagaimana maksudmu? Sebagai prajurit, aku tetap menjunjung perintah Goan SWNI Kenggiau untuk membiarkan Pangeran Inti terbinasa dalam perang ini. Karena Pangeran Inti dianggap sebagai duri dalam daging. Tapi sebagai prajurit pula, takkan ku biarkan teman-temanku sesama prajurit menghadapi maut di tempat ini, sementara aku sendiri kabur menyelamatkan diri. Itu takkan ku lakukan. Jadi bagaimana? Akan kau ajak semua orang pergi dari sini kecuali Pangeran Inti, begitu tanya lo pengjeng keluarga? Tidak. Aku akan tetap menutup mulutku rapat-rapat, takkan membocorkan tentang laporan kedatangan musuh ini, agar jangan sampai Pangeran Inti tahu lalu pergi dari sini. Tapi aku akan terap di tempat ini, bertempur. Bersama seluruh pasukan ini. Aku tidak mau milarikan diri. Bodoh sekali. Kau akan ikut mampus. Laporan itu menyebutkan bahwa musuh yang bakal datang itu jauh lebih kuat dari pasukan ini. Bahkan membawa belasan pucuk meriam pula. Kalau harus mati, apa boleh buat? Daripada terus hidup namun dibayang-bayangi terus oleh teman-temanku yang gugur di sini. Lopeng dan perwira-perwira sekorun pelotan lainnya saling bertukar pandangan dan geleng-geleng kepala. Tak menduga kalau salah satu teman mereka akan bersikap macam itu. Bagaimana, lo tuh aku tanya salah seorang. Lopeng jadi nampak agak salah tingkah. Menyaksikan sikap seorang temannya yang berpegang teguh pada kesetia kawanan itu, Lopeng jadi merasa agak disindir. Ternyata ajaran keras nih kenggiau tentang hidup keprajuritan yang selama ini dicekokkan kepada semua prajurit, bukan saja menghasilkan prajurit. Prajurit yang tunduk secara terpaksa sambil menggerutu dalam hati, namun juga menghasilkan prajurit macam teman Lopeng yang satu ini. Yang sungguh-sungguh menghayati ajarannya sampai ke tulang sung-sung. Air yang sama bisa menumbuh suburkan pohon mawar yang harum, juga pohon kembang tahi kucing. Bagi Lopeng yang berprinsip menghalalkan segala keredemi tujuan, sikap seorang temannya itu dianggapnya rada goblok, tapi terpaksa dibiarkannya saja. Katanya, kalau kau bertekad terserahlah kepadamu. Namun kalau sampai kau membocorkan berita itu, berarti kau menyelamatkan pangeran Inti, dan berarti pula menggagalkan rencana nih kenggiau, suatu tindakan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit sejati macam kau. Demikianlah Lopeng yang licit itu malah balik memberangus perwira itu dengan nilai-nilai kebanggaannya sendiri. Baiklah, Loto aku. Aku takkan mengkhianati keinginan Goan SWE. Silahkan kalian merangkat. Lopeng dan perwira-perwira sekomplotannya pun berpencaran. Dalam gelapnya malam, bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan prajurit-prajurit yang tidak sekomplotan, mereka menuju tempat penambatan kuda. Lalu masing-masing mengambil seekor, dan kepada prajurit-prajurit yang menjaga kuda, Lopeng berbohong, kami mau berpatroli di sekeliling desa ini. Biarpun nampaknya tidak akan ada musuh yang datang, tapi kita harus selalu waspada. Dan penjaga-penjaga kuda pun membiarkan mereka. Begitulah, perwira-perwira yang hendak melarikan diri itu mula-mula lancar dalam segala tindakan mereka. Tapi ketika mereka hendak keluar desa dengan melewati salah satu jembatan di atas selokan pelindung desa, mereka terkejut ketika melihat Sun Hangbing. Dan beberapa perwira yang setia kepada Pangeran Intet telah menghadang di mulut jembatan. Bahkan ada sepasukan prajurit bawahan yang membawa obor yang dinyalakan terang-terang. Di sebelah Sun Hangbing nampaklah Gou Pek Liyong, si metu-metu yang tadi laporan pentingnya dibegal oleh Lopeng, namun tidak diteruskan kepada Pangeran Intet atau Sun Hangbing. Maka sadarlah Lopeng dan kawan-kawannya, bahwa maksud buruk mereka mulai tersingkap. Si metu-metu agaknya tidak tenteram sebelum laporan sendiri kepada Sun Hangbing sebagai atasan langsungnya, biarpun Lopeng sudah berpesan agar ia istirahat saja sebab Lopeng sendiri yang akan meneruskan laporan. Kini Lopeng terancam tuduhan berat, karena telah berani menyembunyikan laporan yang demikian penting. Dengan wajah merah padam, Sun Hangbing bertanya, berhenti. Mau ke mana kalian? Lopeng masih juga mencoba mendusta, Sun Hangbing, masa kau tidak sadar kalau kita sedang ada di medan perang dan harus senantiasa waspada? Aku dan beberapa rekan ini bermaksud berpatroli di luar desa ini, siapa tahu ada bahaya yang mengancam kita. Wah, Lopeng yang benar-benar perwira teladan yang mampu memberi contoh kepada prajurit-prajurit kita agar sadar kewajiban, sindir Sun Hangbing sambil menahan rasa gusarnya yang makin lubar. Tapi sebelum kau pergi, aku minta sedikit penjelasan. Lopeng mulai gelisah penjelasan apa sebelum bicara, bagaimana kalau-kalau. Kalian turun dulu dari kuda, agar kita bisa bicara dengan tenang, tanpa harus berteriak-teriak. Katakanlah cepat, Sun Cham Chiang turun lebih dulu dari kuda. Sun Cham Chiang, jangan berlagak macam itu, aku kan bukan bawahanmu. Mau bicara, bicaralah saja. Baik. Setelah kau terima laporan dari Gou Pek Liyong, kenapa tidak kau teruskan laporan itu kepada Pangeran Inti sebagai pimpinan pasukan? Apa maksudmu dibalik tindakan itu jangan salah paham, Sun Cham Chiang setelah mendapat laporan itu, lalu aku merasa terpanggil untuk menjaga keselamatan seluruh pasukan, maka ku ajak beberapa teman untuk berpatroli di luar desa. Melihat-lihat situasi, setelah itu baru kulaporkan kepada Pangeran Inti. T. Berpatroli atau melarikan diri bersama teman-teman sekomplotanmu. Membiarkan kami semua di sini bakal terbantai oleh musuh yang lebih kuat, dan laporan kedatangannya kau semingyikan. Melarikan diri. Itu tuduhan gegabah. Loh Cham Chiang, mari kita berdua menghadap Pangeran Inti. Kalau terbukti tuduhanku ngawur, boleh kau gorok leherku dengan tanganmu sendiri. Loh pengsadar, segala bentakannya takkan dipercaya lagi. Karena terpojok, ia jadi nekat. Tiba-tiba ia berteriak, San Hang Beng, kau tahu siapa yang melindungi aku? Dialah Goan SWNI Kenggiau. Kalau kau berani menentangku, sama saja dengan menentang Goan SWNI Kenggiau, Panglima tertinggi yang kedudukannya jauh di atas Pangeran Inti. Tak terduga San Hang Beng juga sudah nekat, karena selama ini ia harus menahan rasa muak mencium intrik-intrik kotor dalam pasukan. Sahutnya tak kalah keras, biarpun pelindungmu adalah kaisar sendiri, tapi dalam pasukan ini kau adalah bawahan Pangeran Inti. Kau harus tunduk kepada disiplin, harus bisa ditertipkan, atau dicap sebagai pengkhianat. Terjang mendadak lopeng berseru kepada teman-temannya. Dan dengan pedang terangka tinggi siap untuk disabetkan, ia menerapkan kudanya ke depan secepat kilat. Kawan-kawannya tak ada jalan lain kecuali mengikutinya. Kerdok sudah terbongkar. Lebih baik berusaha lolos, daripada kena hukuman dari Pangeran Inti. Sebenarnya Ni Kenggiau sudah berpesan kepada lopeng dan teman-temannya, agar dalam usaha mencelakakan Pangeran Inti itu dilakukan dam-diam, jangan sampai ada orang yang tahu. Namun kini, karena terjepit, malahan lopeng telah berteriak-teriak umumkan siapa bikinnya untuk diperdengarkan kepada seluruh pasukan. Sikap keras dihadapi dengan sikap keras pula oleh San Hang Beng. Perintahnya kepada orang-orangnya, tangkap semua pengkhianat ini. Para prajurit sudah mendengar perbantahan kedua camciang itu, dan mereka marah mendengar betapa mereka hendak dikorbankan untuk tertimpa bencana oleh lopeng dan komplotannya, sedangkan lopeng dan komplotannya sendiri hendak kabur. Maka biarpun menghadapi perwira-perwira yang berpangkat lebih tinggi, mereka tidak sungkan-sungkan lagi dan langsung menyerbu lopeng dan kawan-kawannya. Ketarat. Aku pun takkan sungkan kepada kalian lopeng dan kawan-kawannya melakukan perlawanan ganas dari atas kuda-kuda mereka. Karena marah dan panik, mereka pun tak segan membunuh. Hasilnya, para prajurit jadi tambah marah, tak terkecuali yang menjadi bawahan lopeng sendiri. Ketika beberapa prajurit berhasil menyerempet kaki kuda tunggangan para perwira itu, kuda pun roboh, dan para perwira yang hendak kabur itu terpaksa berkelahi tanpa kuda. San Hang Beng dan perwira-perwira pangeran Inti yang setia, tidak membiarkan para prajurit bawahan itu menjadi keganasan lopeng dan teman-temannya. Mereka berteriak menyuruh para prajurit untuk minggir, lalu maju menghadapi lopeng dan kawan-kawannya. Maka di tempat itu pun terjadi perkelahian seru antara dua golongan yang selama ini diam-diam memang menyembunyikan pertentangan dan saling membenci. Kini kebencian dan pertentangan itu tak disembunyikan lagi, malah dipertontonkan terang-terangan di hadapan para prajurit. Itulah wujud pertentangan antara Nikeng Giau dan pangeran Inti selama ini. Ketika perkelahian menghebat, dari pusat desa tiba-tiba terdengar derap kuda mendekat. Ternyata pangeran Inti sendiri yang muncul diikuti beberapa perwira. Wajah pangeran Inti nampak gusar melihat perkelahian itu. Hentikan. Apakah kalian sudah gila? Bagaimanapun juga, wibawa pangeran Inti tak bisa ditentang. Perwira-perwira yang berkelahi itu pun menghentikan perkelahian, lalu saling menahan senjata masing-masing dan berlompatan memisahkan diri, tapi mati mereka masih saling melotot dengan geram. Dengan marah pangeran Inti mendamperat, percuma saja selama ini aku mengorbankan perasaan dan harga diriku, membiarkan diriku dihina. Semua pengorbananku tak lain hanya untuk menjaga kerukunan kalian, sesama para jurid kaisaran. Maka di tempat itu pun terjadi perkelahian seru antara dua golongan yang selama ini diam-diam memang menyembunyikan pertentangan. Dan saling membenci. Karena kalian memikul tugas yang sama di garis depan, harus saling membantu demi berhasilnya tugas itu. Tugas demi kekaisaran kita yang besar, bukan demi kepentingan pribadi Inti atau Nikenggiau. Tapi kalian bertingkah seperti kanak-kanak saja. Tanpa pikir panjang terus saling menghunus senjata dan saling gebrak dengan teman sendiri. Tidak malukah kalian ditonton oleh bawahan kalian? Pangeran, maafkan hamba, kata Sanhangbing. Hamba tidak dapat menahan diri lagi, karena pengkhianatan lopeng sudah sampai taraf yang keji, tak bisa dimaafkan lagi. Hanya untuk mencari muka terhadap Nikenggiau. Jangan kurang ajar potong pangeran Inti. Sebut dia semestinya, sebagai panglima tertinggimu. Panglima tertinggi kita. Sanhangbing menarik nafas untuk menekan rasa penasorannya. Kadang-kadang tak sabar juga ia melihat sikap pangeran Inti yang dianggapnya terlalu lembek. Begitu teguh berusaha menjaga kekompakan pasukannya. Sampai dia rela dihina dan dihianati, bahkan ikut menjaga kewibawa Ani Kenggiau yang memusuhinya. Sanhang mengangguk, dan meneruskan kata-katanya. Hanya untuk mencari muka terhadap, terhadap, atasannya. Dia telah menyembunyikan suatu laporan penting yang menyangkut mati hidupnya sekian ribu prajurit. Lalu hendak menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika pangeran Inti mengalihkan pandangannya ke arah lopeng, dilihatnya perwira itu tidak menunjukkan sikap takut, malah membusungkan dada serta berkata dengan congkak, siapapun yang berani menuduhku, silahkan mengadukan di hadapan Goan SWNI Kenggiau. Aku tidak sedih dituduh dan dihukum oleh sembarangan orang. Sambil tertawa dingin, pangeran Inti mencabut bendera kecil lengki dari pinggangnya, diangkat tinggi-tinggi, dan berkata, Lopeng, tahukah kau makna tindakan? Goan SWNI ketika menyerahkan lengki ini ke tanganku. Lopeng bungkam, dan pangeran Inti melanjutkan, penyerahan lengki ke tanganku berarti kekuasaan atas pasukan ini hanya di satu tangan, di tanganku. Tidak peduli prajurit yang diambil dari pasukan manapun, bahkan dari pasukan pribadi Sri Baginda pun kalau sudah bergabung dalam pasukan ini harus tunduk hanya kepada perintahku. San Hang Beng mengangguk-angguk agak puas melihat sikap pangeran LNT kali ini. Sementara itu suasana sunyi mencekam, tidak ada yang berbicara. Lopeng bentak pangeran LNT kemudian. Kalau sekarang juga kau ku jatui hukuman mati, juga teman-temanmu, kau pikir Goan SWNI Kenggiau akan membela kalian secara terang-terangan? Tidak. Dia akan membiarkan kalian mati, sebab dia pun tidak suka menentangku secara terbuka. Dia akan cuci tangan bersih-bersih. Lopeng tetap bungkam. Kata-kata pangeran LNT itu memang masuk akal. Kalau pangeran LNT secara terbuka mengumumkan kesalahannya yang hendak minggat dari pasukan, lalu menghukumnya, maka betapapun besarnya kekuasaan Ni Kenggiau, Ni Kenggiau pasti takkan berani membela Lopeng secara terang-terangan. Ni Kenggiau pasti takkan mau kehilangan rasa hormat dari bawahannya yang lain, dari seluruh pasukan. Mungkin Ni Kenggiau hanya akan membenci pangeran LNT dalam hati, atau berusaha membalas pangeran LNT di lain hari, namun batok kepala Lopeng dan kawan-kawannya pasti sudah terlanjut protol semua. Suasana jadi tambah tegang. Banyak orang menduga pangeran LNT sudah habis kesabarannya, dan akan menjatuhkan hukuman berat kepada Lopeng dan kawan-kawannya. Ternyata pangeran LNT tiba-tiba malahan tertawa, tertawa getir, sehingga semua yang melihatnya jadi haran. Kata pangeran LNT, T, tetapi aku tidak perlu menjatuhi hukuman mati kepada kalian sekarang. Kita semua, seluruh anggota pasukan ini, memang sudahkan dibiarkan mati oleh Goan SWNI Kenggiau semuanya. Tanpa kecuali. Semua terkejut. Sementara pangeran LNT melanjutkan Samlil menatap Lopeng. Koma termasuk kalian juga. Apa, apa maksud pangeran tanya Lopeng gugup? Maksud Goan SWNI yang hendak dibiarkan mati itu hanyalah diriku sendiri, namun karena kalian bersama aku jadi kalian pun ikut dikorbankan. Musuh yang jauh lebih kuat sudah tiba, dan kini mereka telah mengurung rapat desa ini. Kita akan dibiarkan mati tanpa pertolongan, mati dengan senjata orang-orang Kozak dan para pemberontak di Jinghai. Orang-orang yang mendengarnya jadi gempar seketika. Lopeng bahkan sampai memucat wajahnya. B, benarkah itu? Dan suaranya tenggelam dalam caci maki semua prajurit yang menyalahkan Lopeng. Karena dialah yang menyembunyikan laporan penting itu dan bahkan hendak kabur demi keselamatannya sendiri. Dan sekarang ketika laporan itu telah diketahui Pangeran Inti, maka saatnya sudah terlambat. Sedangkan San Hang Beng tiba-tiba tertawa mengejek. Nah, lo camciang, kalau sekarang kau masih mau keluar desa untuk berpatroli, silahkan. Aku takkan menghalangi melagi. Kalau kau bisa kembali hidup-hidup kemari, bintang jasa pasti akan memenuhi bajumu. Baru saja seyesai kata-katanya itu, tiba-tiba di luar desa terdengar dentuman meriam menggemuruh, merobek-robek suasana malam. Suara itu terdengar di beberapa penjuru. Wajah semua orang menjadi tegang mendengarnya, namun Pangeran Inti justru tertawa dan nampak pasrah sekali. Nah, itulah, Al-Kojo-Al-Kojo kita sudah mengetuk pinta dan kita tak perlu mengharapkan pertolongan siapa-siapa, kecuali bahu-membahu menyelamatkan diri. Lopeng masih belum bisa percaya bahwa dirinya pun ternyata ikut terkurung di situ dan akan menjadi korban pula, akan ikut menemani perjalanan Pangeran Inti ke akhirat. Ia geleng-geleng kepala dan berkata setengah menangis, tidak. Kalau Goan SWE ataupun Wan Yen Siang tahu aku masih di sini, tentu mereka akan mengirim bantuan, takkan membiarkan aku mati di sini. Pangeran Inti tidak menggubris tingkah Lopeng itu, keluarlah perintahnya kepada seluruh pasukan, semuanya bersiap. Atur pertahanan di tanggul-tanggul parit sebelah dalam. Perkuat penjagaan di mulut-mulut jembatan. Para prajurit pun kemudian berpencaran ke segala arah untuk menjalankan perintah itu. Para komandan regu mengatur anak buahnya masing-masing, senapan, panah, lembing, pedang dan segala macam senjata pun disiapkan. Pangeran Inti sendiri berkeliling untuk mengatur pertahanan. Lopeng masih berdiri termangu-mangu, bingung campur penasaran, tak tahu bagaimana. Nasibnya nanti, bila orang-orang Kozak sudah menyerbu sementara bantuan datang atau tidak? Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Biarpun Wan Yen Siang mengingini kematian pangeran Inti, tapi kalau tahu aku masih di sini, dia akan tetap menolongku. Sebabku adalah sekutunya. Dia pasti takkan membiarkan aku mati di sini, pasti tidak. Ia masih mengoceh sendirian sambil taleng-geleng kepala. Sementara, sorak-sorai musuh di kejauhan semakin mendekat, bersama gelegar meriam-meriamnya. Salah seorang perwira sekomplotan Lopeng tiba-tiba berkata keras, kalau sampai Wan Yen Siang tidak datang menolong, padahal dia tahu kita masih terkurung di sini, berarti dia itu anak anjing. Sahut yang lainnya, tidak ada gunanya berdebat apakah Wan Yen Siang akan menolong atau tidak. Sekarang, mau tidak mau kita harus ikut bertempur. Ayo kita cari posisi. Di dataran rumput di luar desa, nampak dikejauhan seperti ada ribuan kunang-kunang mengelilingi desa itu dengan rapat, membuat gelang raksasa yang tak ada celahnya. Namun itu bukannya kunang-kunang, melainkan obor-obor orang-orang kozak dan para pemberontak yang sulit ditaksir berapa banyaknya. Pangeran Inti berdiri tegangah tengah salah satu jembatan, tep ke arah musuh. Kemudian ia rintahkan, padamkan semua api desa ini. Setidak-tidaknya kita akan mendapat sedikit keuntungan, agar musuh jangan terlalu gampang memidikan moncong meriam-meriam mereka. Sementara pasukannya sudah siap dibalik tanggul-tanggul dalam dari parit besar selingkar desa itu. Lebar parit hampir 10 meter, tapi tidak diketahui berapa dalamnya. Bedil-bedil rampasan dari kafilah kozak beberapa hari yang lalu, merupakan tambahan persenjataan yang memperkuat pasukan pangeran Inti. Jadi lebih banyak prajurit yang memegang jenis senjata yang sudah dianggap. Modern di abad 18 itu, biarpun bedilnya masih harus memakai sumbu yang tiap kali satu tembakan harus diganti lagi sumbunya. Namun ada juga prajurit yang biarpun kebagian bedil, malah diserahkan kepada temannya yang belum kebagian. Sedang ia sendiri malah merasa lebih yakin dengan senjata purba, panah. Berpuluh-puluh prajurit nampak dengan tergesa-gesa memasang kantong-kantong kecil berisi bubuk peledak di tiang-tiang jembatan yang terbuat dari kayu campur tanah itu. Lalu kantong-kantong itu dihubungkan dengan sumbu kebagian dalam tanggul. Itulah perintah pangeran intei, agar jembatan-jembatan dihancurkan sekiranya musuh tak bisa dibendung lagi. Pangeran intei cuma tertawa saja, tapi tidak melarang, ketika melihat lopeng melepaskan sebuah kembang api ke udara. Isyarat minta bantuan kepada pasukan Wan Yen Siang yang berkedudukan sebagai pasukan pelindung belakang. Namun pangeran intei yakin. Seandainya Wan Yen Siang sendiri melihat tanda itu, pasti lebih suka menarik selimutnya ke atas dan tidur pula sampai pagi. Sementara itu, musuh di luar desa nampak mendorong meriam-meriam mereka lebih dekat kesasaran. Sedikitnya ada 10 meriam besar di pihak musuh yang bisa dihitung, sedangkan pihak pangeran intei tidak ada satupun. Meskipun prajurit-prajurit pangeran intei sudah bertekad untuk bertempur habis-habisan, namun melihat meriam-meriam besar itu, rasanya sudah bisa diramalkan siapa yang bakal menang, dan siapa yang akan hancur malam itu. Inilah malam terakhir aku melihat bintang di langit, desis seorang prajurit yang bersiaga di balik tanggul parit. Besok mungkin aku sudah akan menjadi tetangga jangkrik-jangkrik tanah. Wah, kalau begitu besok kita tidak akan bertemu lagi, sebab aku akan berada di antara bintang-bintang itu, sahut temandi. Sebelahnya, yang dalam keadaan setegang itu masih sempat juga mengunyah-ngunyah manisan kulit jeruk, buatan istrinya di rumah. Jadi kita tidak bisa pinjam-meminjam uang lagi ya? Yang lain lagi berkata, kalau aku harus mampus juga, haruslah lebih dulu ku habiskan kantong peluruku, untuk ku bagi rata kejidat-jidat orang-orang kozak dan jinghai itu. Yang di sebelahnya menjawab, mudah-mudahan kau bertemu dengan musuh-musuh yang cukup sabar untuk menunggu kau habiskan pelurumu. Tiba-tiba gelegar-gelegar meriam terdengar lagi, disertai kilatan-kilatan api. Kali ini terasa lebih dekat. Meriam-meriam di zaman itu berpeluru bola-bola besi. Kalau ditembakkan, pelurunya tidak berjalan lurus, melainkan agak melengkung ke atas, membentuk garis busur sebelum mengenai sasarannya. Dalam soal ketepatan memang agak susah diandalkan, tapi berguna untuk menobrak dan mengacaukan. Pertahanan musuh, sebelum barisan depan menyerbu. Prajurit-prajurit pangeran intai berjongkok, membiarkan bola-bola besi itu terbang di atas kepala mereka dan menghantam rumah-rumah serta pepohonan di belakang mereka. Mereka belum bisa membalas dengan bedil atau panah, sebab jaraknya masih terlalu jauh. Bertubi-tubi meriam-meriam musuh menghantam dari segala jurusan. Rumah-rumah dalam desa yang umumnya cuma berdinding kayu campur tanah liat, dan beratap ijuk, segera bagaikan ditebas rata oleh bola-bola maut itu. Sebuah peluru meriam menghantam sebuah rumah yang digunakan untuk meletakkan bubuk peledak dalam jumlah besar. Maka rumah itu pun meledak berkeping-keping, di susul kobaran api yang menjulang tinggi. Kepingan-kepingan kayu, batu, tanah, daging manusia dan kuda, bagaikan disebarkan ke udara. Di padang rumput, terdengar orang-orang kozak dan sekutu-sekutu mereka bersorak membahana, ketika melihat hasil tembakan mereka. Setelah tembakan meriam dianggap cukup, orang-orang kozak dan para pemberontak itu melompat ke atas kuda-kuda mereka, lalu bagaikan gelombang lautan mereka bergerak mendekat sambil bersorak-sorai. Berapa ribuan ekor kuda yang menghentak dataran itu, menjadikan tanah serasa bergetar. Suasana malam yang dingin jadi sedikit menghangat. Melihat gerakan itu, pangeran inte bergumam, nah, begini lebih baik. Sama-sama mati karena ulahni kenggiau, namun lebih baik dengan bertempur melawan musuh daripada ditikam kawan sendiri selagi tidur. Seorang prajurit tua, entah kapan tahu-tahu telah berada di dekat pangeran inte, lalu menyeletuk bicara, pangeran tidak boleh mati, sebab pangeran adalah ahli waris yang syah dari tahta kerajaan. Demi keadilan. Karena sedang memperhatikan gerakan musuh, pangeran inte kurang memperhatikan kata-kata prajurit di sebelahnya itu, dianggapnya prajurit itu tentu sekedar menghibur. Namun tiba-tiba ia terkejut sendiri, kenapa suara itu seperti sudah lama dikenalnya? Suara seorang yang dihormatinya dulu, selagi ia masih jaya sebagai putra kesayangan Kaisar Hong Hai yang memegang kekuasaan militer tertinggi, sebelum ni kenggiau menipu dan melucutinya. Ia menoleh ke samping dan tertegun. Di bawah cahaya kemerah-merahan kampung yang terbakar, ia melihat seraut wajah dengan rambut putih, kunis putih, alis putih, namun sepasang metu yang tajam sekali. Di dalam pasukannya, tidak ada prajurit setua itu. Orang itu memakai pakaian prajurit rendahan biasa, tidak gampang dibedakan dari prajurit-prajurit lain. Tapi wajah itu. Sesaat pangeran inte tak percaya akan pengelihatannya sendiri, mungkinkah karena selama ini pikirannya terlalu tegang terus sehingga syaraf matanya rusak dan ia salah lihat? Paman, Paman Pak Kiong Leong. Benarkah ini, Paman? Di wajah tua itu terkembang senyuman lebar yang menyejukkan hati, seperti bertahun-tahun yang lalu. Maafkan hamba, pangeran. Baru setelah hari menjadi gelap hamba berani menyelundup kemari untuk bergabung dengan pangeran. Itu pun setelah hamba berhasil mendapatkan satu stel seragam prajurit yang pas. Kenapa Paman harus menunggu hari gelap? Takut dilihat prajurit-prajurit lain. Pangeran jangan lupa bahwa hamba masih seorang buronan pemerintah, perintah penangkapan atas diri hamba belum dicabut. Nah, bagaimana kalau ada prajurit yang melihat hamba, lalu tergoda memotong kepala hamba untuk ditukarkan dengan hadiah? Pangeran Inti mengangguk-angguk, sementara dalam hatinya ia penuh rasa gembira. Dan terharu. Bertahun-tahun ia hidup sebagai bangsawan, namun senantiasa tertekan, terhina dan terancam. Ketika beberapa hari yang lalu ia mendengar pengakuan kesetiaan San Hang Beng, hatinya agak terhibur. Rasanya seperti orang hampir mati tenggelam di laut, lalu tiba-tiba menemukan sepotong papan terapung. Tapi kini yang ditemukannya bukan cuma sepotong papan, namun sebuah kapal besar yang sanggup dibawa menembus badai. Salah satu hal yang masih disesali oleh pangeran Inti alah ketika dulu ia mengabaikan nasihat-nasihat Pak Kiong Leong, sehingga akhirnya masuk perangkap Leong ke Tohdani Kenggiao yang licin, di saat nyawanya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba Pak Kiong Leong telah ada di sampingnya, entah kapan dan dari mana datangnya. Sementara itu, musuh semakin dekat ke bagian luar parit. Bedil-bedil kedua belah pihak mulai bersahut-sahutan gegap gempita. Orang-orang kozak dan sekutu-sekutunya memusatkan kekuatan mereka untuk merebut jembatan. Jembatan di atas parit besar itu, tapi dapat ditahan dengan gigih oleh prajurit-prajurit pangeran Inti. Korban-korban di kedua pihak sudah mulai berjatuhan kena peluru atau panah. Kelihatannya pasukan pangeran Inti dapat bertahan dengan gigih. Tapi kalau musuh terus mengurung di luar perkampungan itu, lama-kelamaan pasukan pangeran Inti akan mati kelaparan karena kehabisan perbekalan. Bantuan dari luar tidak mungkin diharapkan selama masih mengandalkan Wan Yen Xiang atau Ni Kenggiao. Sedangkan kalau pangeran Inti membawa pasukannya untuk menerjang ke luar, itu sama saja bencana, karena harus menghadapi kekuatan yang berkali lipat besarnya. Beberapa kelompok orang Kozak berusaha merebut jembatan, tapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan pangeran Inti. Pangeran Inti diam-diam mulai berhasil membaca siasat musuh. Rupanya musuh tidak ingin buru-buru merebut jembatan, melainkan sekedar berusaha menekan dan menimbulkan ketegangan jiwa bagi pasukan pangeran Inti. Buktinya, setelah serangan gelombang pertama gagal, mereka mundur menjauh sambil membawa teman-teman mereka yang gugur atau luka-luka. Kemudian, kembali meriam-meriam mereka menghantam lagi. Tekanan musuh itu memang perlahan-lahan menampakkan hasil. Prajurit-prajurit pangeran Inti mulai merasa jemuh karena mereka cuma bisa menunggu dan bertahan, sementara pihak lawanlah yang datang dan pergi semaunya. Kerutuan geram mulai menyebar rata di antara prajurit-prajurit pangeran LNT. Dan prajurit-prajurit itu tambah jengkel ketika melihat dari kejauhan apa yang dilakukan musuh-musuh mereka. Orang-orang koza nampak menyalakan api-api unggun, dan di sekitar api unggun itu mulailah mereka menari, menyanyi, bersorak-sorak dan bertepuk-tepuk tangan seperti dalam. Pesta saja. Beberapa dari mereka malah mengeluarkan semacam gitar yang disebut balalaika untuk memeriahkan suasana. Keruan prajurit-prajurit pangeran Inti jadi gondok. Gila kita disuruh terus menunggu dengan mata melotot dan hati tegang, sementara mereka malah bersukaria. Jangan tegang cari sebatang rumput dan kunyah-kunyahlah batangnya untuk mengendorkan kateganganmu. Aku lebih suka kalau pangeran LNT memerintahkan kita melompat ke atas kuda dan menyerbu keluar. Jangan gegabah. Aku pikir, justru musuh-musuh kitalah yang gegabah. Mereka bersukaria dan nampak tidak siap. Kalau kita gempur, pasti mereka akan kelabakan. Mereka memang nampak menyanyi dan menari, tapi kalau kau kira mereka tidak siap, kau keliru sekali. Kau belum tahu bagaimana sifat-sifat orang-orang kozak itu. Kenapa dengan sifat mereka? Mereka tidak menaruh batas antara saat bertempur dan saat bergembira. Di tengah-tengah pesta kampung, bisa saja salah seorang hadirin tiba-tiba mengusulkan untuk berperang entah dengan siapa, dan mereka akan langsung berangkat tanpa lebih dulu menengok keluarga di rumah. Di dalam pertempuran, bisa saja mereka tiba-tiba ingin mengadakan acara gembira, tepat di depan hidung musuh mereka, ya seperti sekarang ini. Setiap lelaki kozak, kemanapun perginya takkan lupa membawa dua macam benda. Senjata dan alat musik. Mereka para jurid sekaligus seniman, begitukah? Benar. Karena itu, kalau sekarang kita keluar menyerang mereka, maka dalam beberapa detik saja mereka sudah akan menyimpan alat-alat musiknya, dan siap di punggung kuda mereka dan siap pula dengan senjata masing-masing. Sinting. Sementara itu, Pak Kiong Leong yang mendampingi Pangeran Intai, telah berkata, Pangeran, keadaan seperti ini rasanya tidak bisa dibiarkan terus-terusan. Pera jurid-pera jurid kita dalam keadaan tegang mengawasi musuh, sedangkan musuh malah sempat bersenang-senang macam itu. Lama-kelamaan, semangat pra jurid-pera jurid kitalah yang akan lebih dulu merosot. Habis bagaimana, Paman? Tadi hamba melihat sebuah kembang api dilepaskan ke udara oleh salah seorang anggota pasukan. Apakah itu merupakan suatu isyarat? Benar, Paman. Isyarat minta bantuan kepada Wan Yen Siang yang memimpin sebuah pasukan sebagai pembantu. Tetapi aku tidak mau mimpi mengharapkan bantuan Wan Yen Siang. Kenapa? Karena Wan Yen Siang itu bergundalnya Ni Keng Giau, sedangkan Ni Keng Giau ingin menggunakan setiap kesempatan untuk melenyapkan aku dari muka bumi ini. Bukannya tanpa maksud Ni Keng Giau memasang Wan Yen Siang di belakangku, bukan untuk membantu, tapi untuk membiarkan aku binasa di tangan musuh. Kini kalau Wan Yen Siang melihat kembang api tanda aku dalam bahaya, tentu dia malah akan gembira, tak mungkin membantu. Pak Kiong Leong mengertakan gigi, rupanya Ni Keng Giau itu sudah berotak miring. Perselisihan dalam tubuh sendiri kok dibawa-bawa ke garis depan, selagi kita menghadapi musuh bersama. Ini sama dengan yang hamba alami ketika menghadapi pasukan Jepang di Hak Kiong Keng dulu. Ni Keng Giau sengaja melambatkan bantuan, agar hamba binasa oleh orang-orang Jepang. Sekarang, apa yang harus kita perbuat? Hamba akan mencoba menerobos. Kepungan, pergi ke perkemahan pasukan Wan Yen Siang, dan memaksa agar dia menggerakkan pasukannya kemari. Paman, itu amat berbahaya pangeran inti terkejut. Musuh yang mengepung tempat ini tak terhitung banyaknya, mana bisa paman menembus barisan mereka? Dengan gerak cepat yang mendadak mungkin bisa. Hamba harus mencoba. Pangeran, tak mungkin hamba membiarkan para jurid sebanyak ini cuma menunggu kematian tanpa berusaha apa-apa. Tetapi, hamba mohon diri, pangeran. Dengan gerakan seperti seekor burung saja, Pak Kiong Leong tiba-tiba berkelebat meninggalkan pangeran inti. Kecemasan pangeran inti akan keselamatan Pak Kiong Leong agak meredah, ketika melihat betapa masih hebat gerakan Seng Paman. Sementara itu, Pak Kiong Leong lebih dulu melengkapi diri dengan sebatang tombak dan beberapa pisau belati yang diselitkan di pinggangnya. Lalu ia berlari menyusuri tanggul parit sebelah dalam, memutari kampung itu untuk mencari tempat di mana dia akan menerobos keluar. Di sisi Tenggara, sekelompok orang Kozak sedang memberi tekanan pada pertahanan pasukan pangeran inti. Mereka dengan beraninya memacu kuda di sebelah luar parit, sambil menempak atau melepaskan panah. Beberapa orang Kozak tertembus peluru atau panah, dan terpelanting mencebur parit. Namun beberapa orang para jurid pangeran inti juga ikut mencebur pula sebagai mayat-mayat. Ketika serang menyerang jarak jauh dari seberang menyeberang parit itu berlangsung sengit, muncullah Pak Kiong Leong di atas tanggul dengan tangan kanan membawa tombak, tangan kiri membawa sepotong papan. Ia berdiri di tanggul tanpa kelihatan usahanya untuk berlindung dari peluru maupun anak panah yang hilir mudik di udara. Banyak prajurit-prajurit yang neriakinya, Hi, berlindunglah. Apa kau kepingin mampus? Namun prajurit tua itu tak menggubrisnya. Papan yang dipegangnya tiba-tiba dilemparkan ke tengah parit lebar itu, ia sendiri lalu melompat ke tengah seolah-olah hendak mandi. Namun ternyata tidak. Kakinya menutul ringan ke permukaan papan, tubuhnya. Mengapung seperti seekor elang, dan sampailah ia keseberang, ke arah orang-orang Kozak. Kedua pihak sama-sama tercengang melihat kakek terbang itu. Dan selagi kegemparan belum reda, bomba Pak Kiong Leong mulai beraksi merobohkan seorang serdadu Kozak. Kuda tunggangan si serdadu Kozak lalu dinaiki oleh Pak Kiong Leong. Orang-orang Kozak sejenak jadi kebingungan menghadapi Pak Kiong Leong. Mereka tidak menyangka kalau si pengamuk yang hebat itu ternyata cuma seorang kakek-kakek yang usianya hampir 80 tahun. Karena kegemarannya berperang, hampir tidak ada lelaki Kozak mencapai usia setinggi itu. Kalaupun ada, lelaki setua itu hanya pantas ditugasi menunggu set, perkampungan Kozak, sambil membuat keju, menyuling minuman keras, atau mendongeng kepada anak-anak kecil. Bukan lagi berkeliaran di medan perang. Pak Kiong Leong dengan tangkas miner jangkan kudanya ke depan sambil memutar. Dasyat tombaknya. Seolah sesosok malaikat yang terjun dari langit, beberapa orang Kozak yang merintanginya telah dibuatnya terjungkal roboh. Maka gegerlah serdadu-serdadu kerajaan Rusia itu. Kejar dan bunuh tukang sihir itu seorang perwira Kozak mengomando anak buahnya. Beramai-ramai orang Kozak lalu memburu si tukang sihir itu, namun belum ada yang berani menembak atau memanah, khawatir akan mengenai teman-teman sendiri, sebab Pak Kiong Leong sengaja menyusup tanpa jarak ke tengah-tengah pasukan Kozak. Dalam situasi macam itu, Pak Kiong Leong terpaksa harus bertindak agak kejam, sebab musuh mengerumuni rapat dan ganad seri segala penjuru. Puluhan senjata berdasingan menyambar tubuhnya. Ada kapak tombak, gada berduri, pedang melengkung, bandulan besi berantai dan entah apa lagi, mengerumuni daging busuk. Sikap keas Pak Kiong Leong itu antara lain dilandasi alasan bahwa lawan. Lawannya adalah serdadu negara asing yang telah melintasi perbatasan dan melanggar kedaulatan wilayah negaranya. Pak Kiong Leong juga mengerahkan ilmu HWL Leong Sengkeng, tenaga sakti naga api, dengan kera khusus, agar koda tunggangannya tidak ikut mati kepanasan. Biasanya ia melepaskan hawa panas dari ilmunya itu lewat setiap pori-pori kulitnya, namun kali ini hanya ia salurkan ke batang tombaknya, sehingga ujung tombaknya kelihatan membara seperti logam baru dikeluarkan dari tanur. Dan dengan geraknya yang serba cepat, maka ujung tombak maupun tangkai tombak sama-sama berbahaya bagi musuh-musuhnya. Setelah bertempur sekian lama, merobohkan banyak musuh, akhirnya berhasil juga Pak Kiong Leong menembus kepungan. Dan kini di depannya sudah terhampar padang rumput yang luas dalam kegelapan malam, sedang di jarak ratusan langkah nampak sebuah hutan. Kesanalah Pak Kiong Leong mengarahkan dirinya. Dengan sebuah sapuan tombakan yang melebar, empat orang serdadu kozak sekaligus dirontokkan. Lalu Pak Kiong Leong berderap lolos. Buru-buru orang-orang kozak menembak atau memanah namun lawannya sudah hilang di telan malam. Orang-orang kozak menghentikan pengejaran di pinggir hutan. Dalam pikiran orang-orang kozak itu, kalau seorang kakek setua itu bisa terbang menyeberangi dan bersenjata tombak berujung tidak bisa lain orang itu adalah tukang sihir. Orang-orang kozak menganggap kematian seperti berkunjung ke tetangga saja, namun yang mereka takuti ialah kalau disihir menjadi katak. Di pinggir hutan itu orang-orang kozak berhenti, masing-masing berdoa minta perlindungan dari sihir jahat, lalu mencium salib kecil yang digantungkan sebagai kalung di leher masing-masing. Pemimpin pasukan orang kozak itu bernama Gorovka, yang bertubuh mirip, beruang dan terkenal kegagahannya di seluruh wilayah Rusia. Ia marah ketika anak buahnya melaporkan tentang seorang tukang sihir tartar yang berhasil lolos dari kampung yang dikepung itu. Gorovka khawatir, kalau satu saja musuh bisa lolos, tidak lama lagi tentu akan berhasil mengundang bala bantuan. Karena itu, Gorovka dengan berang segera menyuruh pasukannya agar menyerbu dan menghancurkan kampung itu. Perintah dipercepat dengan tiupan trompet tanduk. Maka orang-orang yang tadinya masih menyanyi dan berputar-putar di sekitar api, dengan sigap berlompatan ke atas kuda masing-masing. Di mana-mana terdengarlah teriakan patriotik untuk memusnahkan para penyembah berhala demi tanah Rusia yang suci. Kali ini mereka bukan sekedar akan menekan lalu mundur, tapi benar-benar akan berusaha menghancurkan, sesuai dengan perintah Gorovka. Atas petunjuk seorang pribumi Jinghai yang ikut menjadi pemberontak, dan agak mengenal seluk-beluk perkampungan itu, orang-orang kozak diberitahu adanya bagian-bagian yang dangkal dari parit pelindung perkampungan itu. Bagian yang memungkinkan diseberangi dengan kuda. Maka bergerak menyempitlah lingkaran pengepungan itu. Meriam-merian pun diseret semakin dekat, agar lebih hebat kehancuran yang bisa ditimbulkan pada lawan. Melihat gerakan musuh, pangeran inte sadar apa yang mereka maui. Nah, ini baru pertarungan mati hidup yang sebenarnya. Seluruh pasukan bersiap. Semua prajurit pun bersiap. Dalam keadaan segenting itu, komplotan kaki tangani kenggiau tidak bisa tidak harus bekerja sama dengan orang-orang yang setia kepada pangeran inte. Kini mereka harus sama-sama mempertahankan hidup di arna yang sama, menghadapi musuh yang sama. Bahkan para kaki tangani kenggiau merasa, bahwa Wan Yen Sieng agaknya takkan mengirim bantuan biarpun melihat isyarat kembang api tadi. Itu artinya para perwira kaki tangani kenggiau itu pun akan ikut dikorbankan, demi terlaksananya suatu kebijaksanaan pusat yang menghendaki matinya pangeran inte. Kini, yang akan menjadi teman seperjuangan mereka di batas mati hidup itu justru adalah pangeran inte yang hendak mereka hianati demi sekantong uang emas atau kenaikan pangkat istimewa yang dijanjikan. Kalau pangeran inte benar-benar tewas malam ini, kita akan mendapat kenaikan pangkat, gerutu seorang pengikut nih kenggiau dengan sengit. Tapi kenaikan pangkat secara anumerta. Meriam-meriam musuh mulai menggelegar lagi. Kali ini pantat meriam-meriam beroda itu diganjal tinggi, sehingga moncong meriam jadi rendah, diarahkan untuk menghantam tanggul-tanggul parit tempat perlindungan prajuri. Perajurit Pangeran Inti Banyak prajurit-prajurit Pangeran Inti berpentalan tewas. Perajurit-prajurit Pangeran Inti membalas menembak dan memanah dengan gigih, biarpun persenjataan tidak seimbang. Orang-orang kozak dan pemberontak-pemberontak jinghai yang di bagian depan banyak yang roboh karena derasnya peluru dan panah dari pihak Pangeran Inti. Namun korban di pihak Pangeran Inti pun cukup besar gara-gara meriam yang terus menggong-gong galak. Bagian-bagian tanggul yang dihantam bola-bola besi itulah yang terasa paling berat, tanggul-tanggul jadi longsor menyeret prajurit-prajurit yang berlindung di baliknya. Longsornya tanggul juga menyebabkan parit di bagian itu bertambah dangkal. Sementara itu, sekelompok orang kozak lainnya nekat memusatkan serangan ke arah jembatan-jembatan. Sambil membungkukan tubuh rapat-rapat di punggung kuda, mereka menyerbu ke jembatan. Beberapa orang terdepan roboh, dan yang di belakang mereka juga roboh karena menabrak yang di depannya. Manusia dan kuda bergelimpangan di jembatan. Tapi gelombang manusia di belakang mereka tetap maju, melompatkan kuda dan menyerbu terus dengan dekat. Pangeran Inti kebetulan ada dekat-dekat situ dan melihatnya. Cepat ia berteriak, mundur dari jembatan, biarkan mereka masuk jembatan, lalu hancurkan jembatan. Prajurit-prajurit yang bertahan di jembatan segera mundur ke arah perkampungan. Sambil bersorak-sorak, orang-orang kozak menyerbu memasuki jembatan. Sementara itu di pihak pangeran Inti, sebuah sumbu mulai disulut. Desisnya seperti seekor ular, nyala api meletik dan merambat cepat ke arah bumbung-bumbung berisi obat peledak yang dipasang di tiang-tiang jembatan. Saat itu sudah banyak serdadu berkuda kozak sampai di tengah jembatan, sampai jembatan kayu campur tanah itu seolah-olah hendak roboh oleh hendak kaki sekian banyak kuda. Kemudian tiang-tiang jembatan itu mendadak meledak dan jembatan pun runtuh. Puluhan manusia dan kuda tercebur dalam parit. Yang masih hidup segera mencoba berenang ke pinggir, namun banyak yang belum sampai ke pinggir sudah keburu menjadi mangsa peluru atau panah prajurit-prajurit pangeran Inti. Ada empat jembatan di sekeliling perkampungan itu, menghadap keempat arah. Keempat-empatnya dihancurkan atas perintah pangeran Inti pada saat dilewati serdadu-serdau kozak. Gelombang awal serangan musuh dapat dibendung, tapi masih akan menyusul gelombang berikutnya yang lebih hebat. Penyulut-penyulut sumbu meriam di pihak serdadu kozak dengan geram terus menembakkan meriam mereka untuk meruntuhkan tanggul-tanggul parit, terutama yang tempat airnya memang dangkal. Tujuannya ialah membersihkan prajurit. Prajurit pangeran Inti yang ada di situ, agar paritnya bisa diseberangi. Puluhan prajurit terjungkal ke dalam parit bersama longsoran tanggul, sambil memperdengarkan teriak menyayat. Parit pun segera penuh mayat terapung-apung, baik prajurit-prajurit pangeran Inti maupun serdadu kozak serta pemberontak-pemberontak pengikut alebutan. Serbuan orang kozak dan sekutu mereka di bagian-bagian itu akhirnya tak bisa dibendung lagi. Di pelopori orang-orang mereka yang paling berani, mereka menyeberangkan kuda lewat bagian-bagian parit yang dangkal itu. Masih banyak yang bertumbangan kena peluru atau panah, tapi banyak pula yang berhasil menyeberangi parit. Disusul teman-teman mereka yang seperti rombongan semut. Ketika orang-orang kozak sampai ke perkampungan, maka kera bertempur di bagian-bagian itu pun berubah. Tidak lagi saling menyerang jarak jauh, tapi pertempuran jarak dekat. Bedil dan panah ditinggalkan, digantikan. Pedang, tombak atau senjata-senjata lainnya. Orang kozak semakin banyak yang berhasil menyeberang, sehingga pertempuran pun meluas dari tepi-tepi parit ke lorong-lorong perkampungan, halaman-halaman rumah, kebun-kebun sayur, kandang-kandang binatang. Musuh menyerbu dengan sebaliknya prajurit-prajurit pangeran inteh hanya sebagian kecil yang sempat mengambil kuda. Terpaksa mereka harus berlari-lari dikejar kuda, dan menghindari senjata musuh yang terayun-ayun mengerikan. Untung di perkampungan itu banyak lorong sempit berbelok-belok, atau pohon-pohon besar yang titik bisa dimanfaatkan untuk main kucing-kucingan sambil berusaha melakukan sergapan-seregapan mendadak. Banyak serdadu kozak dan laskar pemberontak yang kena sergap di tikungan-tikungan lorong yang gelap, dari balik pohon, bahkan dari atas pohon. Kadang-kadang anak panah dan peluru masih juga berseliwaran dalam kegelapan untuk mencari korban. Namun penyerbu semakin banyak dan semakin ganas pula. Prajurit-prajurit pangeran inteh terjebak dalam keadaan yang berbahaya, di mana mereka terpaksa berpencaran dan bertempur sendiri-sendiri tidak sebagai satu pasukan. Musuh yang masuk perkampungan terus mengalir tak henti-hentinya. Pangeran inteh sendiri dan sekelompok pengawal setianya, dengan gagah berani melawan serbuan musuh yang seolah tak ada habis-habisnya. Sampai pegal lengan pangeran inteh menggerakkan pedang untuk menangkis serangan yang membanjir. Pengawal-pengawalnya satu persatu berguguran setelah melakukan perlawanan mati-matian. Prajurit-prajurit perkasa, geram pangeran inteh sambil membabat seorang musuh yang menyambarnya dari atas kuda. Komat tidak menyesal kalau aku harus gugur bersama kalian.